Selanjutnya, pebisa puluhan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yang menjadi korban penipuan bermodus program magang. Fair in job ke Jerman. Pihak otorita kampus melalui jurubicaranya mengungkapkan jika kondisi 93 mahasiswa yang menjadi korban dalam kondisi sehat dan sudah kembali ke Indonesia. 93 orang mahasiswa Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yang menjadi korban penipuan bermodus program magang Fair in Job di Jerman dinyatakan dalam kondisi sehat dan saat ini sudah berada di Indonesia. Ya, terkait dengan kondisi mahasiswa UNJ baik pada saat mereka menjalankan program magang di Jerman sampai mereka tiba kembali ke Indonesia ini dalam kondisi yang sehat dan juga tidak mengalami kekerasan fisik apapun. Penipuan berpula saat ada pihak yang menawarkan program tersebut ke kampus UNJ. Namun pihak kampus tidak curiga ketika tersangka berinisial SS datang untuk menawarkan program magang internasional ke Jerman pada 6 Mei 2023 yang lalu. SS bersama dengan PT Sidar Harapan Bangsa dan CVGEN mempromosikan program Fair in Job yang diklaim dijalan dengan sukses dan para mahasiswa dijanjikan akan dibayar dengan honor 20 hingga 30 juta rupiah. Jerman ini mereka menyampaikan bahwa segala ruang lingkup kegiatan selama di Jerman itu sudah banyak dilakukan juga oleh perguruan tinggi dan berjalan sukses dan lancar. Jadi upaya hukum ini sebagai bentuk legal standing kami bahwa kami merasa dirugikan dalam kegiatan program tersebut baik itu atas nama institusi maupun mahasiswa kami. Dengan adanya regulasi hukum ini, ini untuk meminimalisir dunia institusi pendidikan terjebak oleh pelanggaran hukum atau tindak pidana perdagangan orang. Nah di satu sisi... Syaih Fudin menjelaskan setibanya mahasiswa di Jerman pihaknya justru mendapati keluhan dari mahasiswa mengenai kondisi jarak tempat tinggal dengan lokasi magang, tersoalan honor magang yang tidak sesuai, dan pelayanan bimbingan serta pendampingan yang tidak profesional. Dalam kasus ini pihak kepolisian telah menetapkan 5 orang tersangka. Para pelaku dikenakan pasal tentang pemberantasan TPPO dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Juga tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda maksimal 15 miliar rupiah. Riki Harahap, BTV Jakarta Kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO pemeriksa diberkedok magang di Jerman melalui program Fairing Job terungkap baru-baru ini. Baris Krim, Polri, menuturkan kasus ini terungkap setelah ada mahasiswa yang sedang mengikuti program Fairing Job mendatangi Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Jerman. Terima kasih telah menonton!